Intro Bersama kita ada kakak Johan Runkoreb Di kesempatan hari ini saya akan mencoba menggali tentang siapa pribadi dari seorang Johan Runkoreb Seorang sekretaris indah dari komunitas masyarakat adat Papua anti korupsi Beliau dalam perjalanan karirnya sering sekali dikenal sebagai seorang aktivis Dan pegiat dalam mengupayakan dan menyorakan hal-hal yang bersifat penyalahgunaan anggaran dan WNM Di negara Republik Indonesia terkhusus di Kabupaten Biak Mofor Untuk mengetahui siapa sosok sebenarnya dari seorang Johan Runkoreb Sini cerita di kesempatan hari ini akan mengupas tentang hal tersebut Apa kabar kakak? Baik-baik saja Luar biasa Silahkan kakak Mungkin kita mulai dari masa kecil kakak dulu Bagaimana latar belakang kehidupan kakak sampai kakak ada di tahbid Silahkan Baik-baik terima kasih forum yang sangat luar biasa ini Saya kira ini ruang yang sangat baik untuk membuka cakrawala kita Ini dalam zona publik Jadi saya kira ini sangat penting Dan juga terima kasih bahwa memang kebanyakan orang dengar nama tapi tidak punya orang Jadi ini saya Johan Runkoreb Saya seorang aktivis anti korupsi dan juga di HAM Tetapi kami cenderung ke anti korupsinya Karena anti korupsi itu juga bagian dari hak kasasi manusia Nah pribadi saya Pertama saya memang orang asli Saya asli biak Saya punya ibu kandung dari Biak Selatan Setelah saya punya bapak dari Biak Timur Jadi saya lahir di Biak Saya sekolah di Biak SPSD di Biak SMP di Biak SMA di Biak Dan saya setelah Tama Saya langsung ke Tim Ika Dan waktu itu di Tim Ika Pas ke Biak Tulang Saya punya olahraga itu sepak bola Sepak bola Jadi waktu Freeport lihat Karena main bagus Akhirnya saya dibantu untuk ikut Bermain di salah satu departemen Itu di pabrik Kocitrati Di Freeport Saya bekerja di Freeport Itu saya masuk waktu tahun 2000 Masih sebagai kontraktor Terus saya ditransfer ke Freeport Setelah saya bekerja di Freeport Terus saya ajukan lamaran Dari satu dua tahun Tiga tahun Saya ajukan lamaran ke main office Untuk saya mau ingin sekolah Saya mau ingin sekolah Akhirnya lamaran saya pertama ditolak Lamaran kedua ditolak Nah kebetulan waktu itu ada demo Ada demo besar-besaran Di Freeport untuk mereka menutup Freeport Karyawan menutup Freeport Sudah saya ikut terlibat Buat gerakan aksi di situ Itu ikut teman-teman Ya kita suratkan itu Untuk memobok itu Setelah itu Saya kasih masuk Lamaran Langsung diterima Akhirnya saya pikir-pikir Mungkin kita harus buat begitu Baru bisa Setelah saya diterima Itu Ada salah satu manajer Manager ini Dia sangat bermotivasi dengan saya Karena beliau ini juga tidak punya latar belakang Tapi dia ini hanya tamatan STM saja Dia orang dari Bandung Jadi waktu saya cerita-cerita sama beliau Beliau dan dia Saya waktu itu pergi sekolah Sekarang dia sekolah Pulang Dia Karirnya cepat Langsung seperti Sekarang sudah Jadi manager-manager Langsung sudah vice president Di Freeport Motivasi itu membuat saya Saya tertarik Saya mau lihat Ini kayak caranya bagaimana ini Nah itu saya lihat motivasi itu Sudah saya langsung Ambil dari situ Terus saya datang Diskusi dengan beliau Beliau berada di kiri Kalau mau bawa Mau pergi tugas belajar Sekolah Pilih di mana Ada dua ITB Terus aktif Kalau mau ITB saya bantu Karena beliau orang Bandung Jadi setelah itu Saya daftar di dua tempat Dua tempat Di ITB sama Trisakti Pas waktu itu saya daftar Di Trisakti Saya lolos Saya lolos Sudah Setelah lolos Saya diberi beasiswa Dari perusahaan berarti Dari perusahaan Itu 50 dolar Itu dipakai dolar waktu itu Jadi Jadi waktu beasiswa itu Kami bikin kesepakatan Kalau nilai IPK 2,5 ke atas Itu dikasih beasiswa Tapi 2,5 ke bawah Itu dikasih Makanya Ada Kesepakatan itu Ada aturan-aturan itu Itu bikin motivasi juga Supaya kita harus Belajar Setelah dari situ Saya pergi kuliah Tadilah terbelakang saya Disimukan Papa wisata saya Kok kamu minta maaf Langsung loncat Saya bisa Tarik ke belakang sedikit SD di mana SMP di mana SMP di mana SMP di mana SMP di Dori Oke Setelah itu SMP di SMP di habis dulu SMP di habis dulu Iya Saya pindah SMP di negeri 4 Setelah itu Saya di SMP di SMP di Bosni Tamat Langsung saya lari ke Timika Ketimika Ketimika dulu Iya Saya ke Timika Di Timika Saya bilang itu ada kegiatan Saya jadi guru sekolah minggu Waktu itu Saya guru sekolah minggu Di Wala Kejara itu Jadi saya guru sekolah minggu Terus pergi Mengajar anak-anak sekolah minggu Di satu tempat Itu tempatnya suji Nah itu daerah rawan Itu di SMP 7 Itu masih utang-utang besar Jadi saya pergi Dan saya tinggal dengan seorang pendeta Nah di situ Pendeta ini dia Selalu memberikan saya Semangat-semangat Nah Dan Saya justruan waktu itu Memang untuk Kenal Dunia miras Rokok Memang saya waktu itu Saya tidak suka sekali Dari zaman SMP itu Saya tidak pernah isap Taulah pergaluan kita orang Di zaman-zaman itu ya Saya tidak pernah isap Rokok Tidak pernah Miras Sampai Waktu saya kerja Saya Tengaruh dengan teman-teman Ya Karena main bola Terus ini mungkin capi Apa sih Tapi kalau saya Sudah diajak ke bar Masuk ke bar Saya rasa takut Karena? Tidak tahu Apa yang saya rasa takut Mungkin karena Tidak terbiasa? Ya mungkin karena Dulu guru sekolah minggu Oh iya Akhirnya saya bawa ke putusan Saya tidak pergi ke tempat itu lagi Jadi Setelah saya dapat beasiswa itu Saya pergi kuliah Di Trisakti Saya bawa pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Teknik Pertambangan Umum Di Trisakti Tadi kakak bilang Ada beasiswa yang diberikan oleh Perusahaan Lima puluh ribu dolar berarti Atau lima ratus dolar Tidak Itu Waktu MOU yang kita buat itu kan Lima puluh ribu dolar Lima puluh ribu dolar Jadi itu Enam bulan sekali Enam bulan sekali Oh besar kakak? Iya Kalau lima puluh ribu dolar besar kak? Kalau enam bulan? Nah itu Enam puluh ribu dolar Lima puluh ribu dolar itu Itu dibagi Dari satu tahun itu kak? Oh siap Jadi dibagi Oh iya Oke oke Nanti Setelah Saya berusaha Berjuang untuk bagaimana Supaya saya harus dapat nilai yang baik Satu kali saya tidak dapat nilai Nilai tidak baik Saya tidak Firpo tidak beasiswa Nah mereka tanya ini kenapa? Kamu kurangi demo-demo ya? Mereka bilang begitu Jadi pas waktu itu Selesai sudah Dari setelah Saya dikurangi nilai Saya di Tegur Sudah saya kembali lagi Kestabilkan nilai lagi Di IPPK-nya Saya Sampai selesai 2012-2013 itu Itu pas Ada demo besar-besaran Untuk Freeport Saya koordinatornya di Jakarta Ya sudah Sampai saya dengan ketua Kampak Papua Bersama teman-teman kontras Di Jakarta Teman-teman aktivis di Jakarta Ya sudah Kita turun demo di Gantok Freeport Kita turun di Gantok Freeport Kebetulan mereka Lihat saya disitu Ya sudah Mereka panggil Terus mereka tanya-tanya Jadi dalam ruang itu Mereka dulu Bahas saya saja Kenapa orang ini Sudah dikasih beasiswa Tapi dia demo Demo kita Disitu Kebetulan ada Media juga dari Australia Media juga dari Australia Juga wawancara Wawancara saya Terkait dengan Freeport Telah terbelakang Freeport Sampai bagaimana orang Papua Bekerja di Freeport Tetapi kemiskinan Masih saja subuh Saya Wawancara itu Saya sampaikan Setelah mereka Diskusi tentang saya Siapnya beasiswa Dikasih berhenti Saya besoknya dikasih berhenti Lalu saya ke sana Kembali ke kantor Mereka marah-marah Secara saya balik juga marah Saya tidak Tidak ada yang salah Intinya bahwa Yang penting Karyawan sejahtera Itu saja Kalau mau kasih putus Saya punya beasiswa Terserah Intinya Karyawan yang ada di Freeport Mereka sejahtera Itu saja Karena kesejahteraan mereka Karyawan kalau sejahtera Berarti anak-anak yang mereka sekarang Biayai hidup mereka di sekolah Ada yang sekolah Keperguruan tinggi Justru mereka punya Peningkatan biaya hidup Juga meningkat Biar saya korban Saya punya peti mereka Saya korban Saya punya peti mereka Ini saja Di situ saya berusaha Caruang sendiri Saya berusaha caruang sendiri Kuliah sampai saya selesai Selesai? Saya selesai Saya waktu selesai Dan selama kuliah ini Saya kalau itu 70% Saya di lapangan 30% saya di ruang saja 30% saya kuliah 70% saya di luar Jadi praktek di luar Lebih banyak daripada teori Praktek seperti itu? Praktek saya seperti itu Praktek jalanan Aktivis Ya Aktivis Saya kadang Sama-sama dengan teman-teman di Kontras Di Jakarta Makan tidur di situ Nongkrong bareng Hanya duduk bicara masalah Papua Masalah Papua Masalah korupsi Masalah harm Duduk di situ saja Di situ baru saya lihat bahwa Enaknya kita Bergabung dengan Berbagai teman-teman nusantara Se-Indonesia di Jakarta Karena pikiran kita semua ini kan Kalau kita gabung jadi satu Ada ilmu di situ Karena masing-masing orang itu Mungkin dia sekolah ekonomi Mungkin dia sekolah ilmu hukum Mungkin dia sekolah sosial Terus setiap India surat tel Teknik Kalau kita duduk di situ Jadi duduk satu tempat diskusikan Banyak ilmunya Betul Saya sepenuh Di situ mulai saya lihat Makanya saya lihat Kalau kita bicara korupsi Ini bukan mudah Tidak mudah Sebalik telah petang Tapi Korupsi ini kan juga Kalau kita lihat banyak ilmunya Banyak ilmunya Apa korelasinya? Saya Perjalanan hidup saya Waktu itu Setelah keluar dari dia Saya belasan tahun di Jakarta Seurus korupsi Saya bisa urus Ya urus Lembaga ini Teman-teman Bersama-sama teman-teman Pegiatan anti korupsi di Jakarta Banyak pejabat yang Diseret ke Tralibesi Tapi ya itu Setelah dari situ Saya Kulihat saya tidak tahu Kalau Wah ini saya sudah mau dekat Susung skripsi Skripsi Ya sudah Akhirnya saya Berhenti sejenak Saya duduk susung skripsi Setelah itu Saya uji skripsi saya Sudah Saya Tes Saya punya skripsi itu Uji dengan beberapa dosen Setelah itu saya lolos Sudah Sudah lolos dari situ Sudah Saya kasih tinggal kampus Saya kembali ke lapangan Untuk sama-sama dengan teman-teman Seorangkan Tentang Keadilan di Papua Apalagi Cenderung kami Pada Anti korupsi Kepada korupsinya 2012 kan Kakak turun jalan Bersama teman-teman Dari Freeport Kemudian diberhentikan Pada saat diberhentikan ini Berarti semua urusan Dengan Freeport Biasiswa dan lain sebagainya Dicabut Ada upaya secara mandiri Kakak mencoba untuk Menyelesaikan Studi yang sudah kekemulai Yang tadi saya coba Korelasinya itu Dari pertama pariwisata Terus turun Urus pertambangan Sekolah pertambangan Tapi Perkirakan Anti korupsi Makanya tadi saya bilang Korelasinya Kenapa? Jadi begini Kenapa lahir keinginan Untuk saya Waktu itu kan Bekerja di Jurusan pariwisata Tapi saya kenapa Bawa pertambangan Karena Saya Pikiran saya begini Ketika saya Selesai Di pertambangan Pasti saya kembali Menghadapan Dengan Dunia pertambangan Karena setiap Setiap hari kan Saya Kerjanya itu saja Makanya saya harus Bawa Teori ini Supaya saya kembali Saya praktekkan ini lagi Oke Terus Di pertambangan ini kan Kita juga ada belajar Hukum pertambangan Hukum pertambangan Kebetulan Teman-teman yang bergerak Di aktivis ini juga Ini bagian dari Perjalanan hidup Jadi saya terjung gabung Dengan mereka Cenderung saya ketemu Dengan adanya Antikorupsi ini Kediatan Korupsi ini Disitu Saya juga tertarik Karena Di Papua ini Di Papua ini kan Ada izin-izin usaha pertambangan Yang ilegal Dan itu saya praktekan itu Kami pergi ke Nabire Ada izin Ada tambangan rakyat Di Nabire Di Musayro Perjalanan dari kota 60 km Sampai ke Utang Sangat jauh sekali Ke tempat lokasi Penambangannya Nah itu jauh sekali Ternyata disitu juga Ada mafia-mafia 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 tambang Disitu kami lihat Ada juga dari Dirjen Yang turun langsung ke lokasi Kami telusuri Ternyata ada 124 iub yang ilegal Makanya Ini juga Dampaknya akan Pengaruh pada Pajak Dan juga Royalty Dan juga Tanda tangan Kalau contoh saja Tidak sesuai dengan Prosedur Tapi karena dia punya perusahaan Dia sudah ingin Berinvestasi disitu Ya saya harus bayar Bayar dia supaya Siap surat-surat Cepat selesai Ini jenis-jenis yang Kalau kita lihat Ada suap-menyuap disitu Makanya waktu itu Kami lapor ke BPKP Kami lapor juga di KPK Tentang Iyuk ilegal di Papua Dan itu waktu Sempat KPK Kusut itu Tapi sampai saat itu Tidak Nah pernah juga kami Laporkan Royalty Freeport Pajak Freeport Di KPK Dan waktu itu Memang Tapi saya Membiasa itu Waktu masih ditanggu Sudah di hubungan saya Yang Freeport Tidak ada Membiasa sesuai Ini berarti Kayaknya 50 dolar per bulan Kayaknya dikasih kakak Kalau 50 Berarti kan Sekitar 600 ribu lah Kalau untuk itu Saya waktu 5 Semester 5 semester Itu sudah Memang Semester Eh 5 Sudah dikasih Perinti Lama berkecimpung Dalam pergerakan Anti korupsi Di Kota besar Seperti Jakarta Lantas apa yang Memanggil kakak Kembali untuk pulang Masuk ke Kota kelahiran Dan Berjuang disini Sama teman-teman Saya cukup kenal kakak Untuk pergerakannya Karena Kalau Kalau kita lihat Di Jakarta Ini kan tempat Sentral Pusat Pemerintah Presiden Jaksabung KPK Kapolri Panglima Semua kan ada Di situ Jadi Daerah-daerah Yang sekarang Bermasalah Masalah itu Ada di daerah Tapi masalah Di daerah kan Tidak selesai Makanya kita harus Pusat Supaya pusat Tidak tekan ke bawah Kita harus Bataranya di pusat Supaya pusat Tidak tekan ke bawah Jadi Kalau di daerah ini Sudah Bangun Jaringan Ke Jakarta Dengan Jaringan yang Menggurita Sama-sama Mafia Maka kita harus Kasih putus Di Jakarta Supaya di Jakarta juga Karena Kalau untuk Bicara korupsi Tidak ada Normal Semua Bicara Tidak mudah Ini urusannya Kalau Apalagi Dalam istilah yang kakak pakai Tadi Menggurita Kemudian kita putus Sama seperti tadi Mengawali Bicaraan kita orang Saya sampaikan bahwa Semuanya punya konsekuensi Hari ini Seperti kakak sendiri Pasti Banyak orang yang Tidak begitu Menyukai kakak punya pergerakan Meskipun itu Di jalur yang menang Jadi intinya Kalau saya lihat Ini ada satu kitab Kita semua Ini kan Percaya aja Itu di Jakobus Tidak salah Jakobus Sepat Yang 17 Kalau kita orang Sudah tahu benar Terus kita Tidak lakukan itu Kita berdosa Makanya Kalau kita orang Sudah tahu itu Salah Tapi kita tidak Bicara itu Sama-sama kita berdosa Tapi kan tidak Semua orang Berani untuk pikul Tanggung jawab itu Itu yang kembali Masih-masih Karakter dan Mental orang itu Kalau dia Mental bagus Makanya saya Selama di Dia Saya belum Lihat Ada mental Seorang aktivis Hati korupsi Yang Memang benar-benar Untuk Menyuarakan Kejahatan sosial Seperti ada Korupsi Di Papua Ada Ada beberapa Orang saja Yang saya lihat Karena saya Ikut didikan Salah satu Ketua LSM Kampak Ini Pak Doroswakum Ini Memang Beliau ini Karakter dan mental Memang Sudah Terdidik Oleh Salah satu Aktivis Almarhumunir Di Jakarta Makanya Beliau Apa yang Beliau Kerjakan Itu Saya Ambil Dari Situ Bahwa Ini kita Berjuang Untuk orang Banyak Kita Kerjakan Karena kita Berdiri Atas undang-undang Yang Yang Lindung Kita Adalah undang-undang Maka Kita Harus Berani Untuk Membelah Undang-undangnya Jadi negara Ini kan Berdiri Atas dasar Undang-undang Maka Kita Membelah Undang-undangnya Kalau kita Membelah Undang-undang Berat Kita Belah Negara Tapi Kalau kita Saya Lihat Kita Belah Undang-undang Malah Yang Penegak Undang-undang Ini Yang Tidak Belah Negara Barangnya Terbalik Justru Memanfaatkan Hukum-hukum Yang Ada Sudah Menjadi Lahan Jadi Memang Tantangan Yang Saya Hadapi Selama Ini Kritik Lalu Ujatan Dan Lain Sebagainya Kalau Bagi Saya Saya Anggap Itu Biasa Saya Anggap Itu Biasa Dan Itu Bagian Itu Bagian Seni Yang Saya Harus Lewati Itu Dan Itu Bagian-bagian Ini Kalau Saya Lihat Ini Mereka Di Siapa Sedangkan Barang Ini Kasus Ini Saya Mau Bawa Ke Sana Tapi Kalau Mereka Halami Saya Tidak Perlu Mereka Intinya Barang Ini Saya Bawa Yang Sebenarnya Selesaikan Waren Ini Jadi Contoh Saja Kemarin Di Tim Eka Kasus Di Tim Eka Yang Saya Sudah Lewati Yang Kita Sudah Kerjakan Sampai Tidak 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 Polda Ke Jaksa Untuk Kawan Memang Ada Tekanan Tekanan Dari Masyarakat Dari Penguasa Saya Kira Pro Kontrol Itu Al Biasa Al Biasa Intinya Kasus Kasus Itu Tidak Arus Besar Nah Jadi Saya Punya Perjalanan Hidup Itu Yang Tadi Saya Sampaikan Lalu Memang Itu Karakter Saya Saya Punya Karakter Jadi Saya Ingin Sekali Supaya Ada Teman Tema Kalau Ingin Bicara Bagian Korupsi Pertama Mental Moral Karakter Yang Harus Sudah Siap Sudah Siap Kalau Tidak Siap Siap Seperti Apa Ya Mental Kalau Mental Seperti Selasa Jangan Ketika Kita Dapat Tancaman Masuk Kita Drop Padahal Ini Barang Yang Saya Sudah Ini Hal Begir Saya Sudah Sesuai Dengan Saya Penyelan Lisa Hukum Saya Penyata Jangan Datanya Terus Diku Ap Itu Ada Bukti Bukti Permula Kalau Sudah Siap Kenapa Saya Hanya Dengar Tekanan Tekanan Saja Tapi Itu Yang saya Bila Kalau Penyelan Bagus Tekanan Itu Tambah Jalan Saja Tapi Tidak Semua Orang Punya Itu Sampai Hari Ini Untuk Untuk Ikut Dalam Lingkaran Penggiat Antikorupsi Selama Ini Bagaimana Kacara Menghadapi Dia Kalau Teror Teror Seperti Macam Lewat AP Teror Lewat Orang Lain Datang Untuk Bila Begini Kau Jalan Hati-hati Bagi Saja Kalau Teror Teror Begitu Jangan Kita Takut Saya Ingat Aktifis Menurut Sampaikan Bahwa Ketika Kita Takut Rasa Takut Itu Yang Bawa Kita Kejuran Jadi Kalau Ada Teror Teror Jangan Takut Adap Itu Dengan Tidak Yang Mending Kita Punya Data Bukti Sudah Kuat Kadang Data Bukti Kuat Tapi Ada Tidak Lengkap Apa Ya Itu Anggap Biasa Biasa Jadi Itu Perjalanan Saya Dalam Dunia Aktifis Antiprobsi Di Papua Papua Barat Terkait Bagaimana Kan Sebenarnya Kalau Saya Lihat Apa Kita Punya Para Pengguna 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 Anggaran Ini Seperti Tanya Mereka Juga Manusia Mereka Punya Yang Sama Dengan Kita Tapi Cara Mengelola Ini Yang Semestinya Harus Sampai Ke Masyarakat Supaya Semoga Kalau Kadang Saya Balik Kasian Mereka Lagi Saya Balik Kasian Balik Kasian Mereka Tapi Itu Sudah Ini Bagian Supaya Itu Kedepan Lebih Baik Supaya Kedepan Harus Mereka Lebih Baik Jangan Seperti Itu Semua Kita Pasti Sama Tidak Ada Yang Lupa Dan Kesalahan Tapi Kesalahan Itu Harus Sali Mengoreksi Kita Sali Mengoreksi Kita Sali Mengoreksi Satu Sama Lain Jadi Saya Lihat Bahwa Untuk Kedepan Untuk Kedepan Ini Harus Lebih Baik Lagi Ada Harapan Kekah Atau Masukan Saran Buat Teman Teman Muda Yang Hari Ini Juga Sepertinya Memiliki Semangat Yang Sama Runya Seperti Apa Kemudian Supaya Mereka Tetap Konsisten Untuk Membantu Tiap Pergerakan Pergerakan Positif Yang Dilakukan Oleh Anak Anak Muda Pupu Lain Yang Mungkin Sudah Melakukan Hal Ini Sebelum Sebelumnya Mungkin Ada Masukan Kalau Kita Bergaul Dengan Orang Orang Hebat Pasti Orang Yang Bergaul Hebat Juga Kalau Kita Bergaul Dengan Orang Yang Tidak Begitu Hebat Atau Orang Orang Yang Pasti Karakternya Sama Sekarang Saya Berusaha Untuk Komunikasi Dengan Teman-teman Untuk Bagaimana Kita Diskusi Membuka Ruang Untuk Kita Bagaimana Mengajar Atau Ya Membuka Ruang Pendidikan Tapi Tidak Ada Presidia Tidak Ada Presidia Tidak Ada Presidia Kadang Saya Sendiri Berkomunikasi Dengan Ketua Kampak Kupua Tapi Kita Pumat Terimateri Kampung Sudah Banyak Nah Makanya Untuk Tahun Besok 2023 Saya Sudah Koordinasi Denk Kijaksan Dan Kijaksan Akan Membuka Sosialisasi Di Kampung Kampung Makanya Kami Kampang Kertemani Bersama Sama Dengan Mereka Sosialisasi Kampung Kampung Sosialisasi Sosialisasi Tentang Pencegahan 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 Kampung Oh Itu Rentan Sudah Memang Harus Nah Jadi Apa Itu Harapan Kami Supaya Biar Kerempaan Ini Generasi Mudah Kerempaan Ya Harus Berjuang Bisa Berjuang Bisa Untuk Hadapi Tantangan Kerempaan Makin Lama Teknologi Makin Lama Naik Moral Mental Makin Lama Rusak Nah Makanya Kalau Bagaimana Kita Hadapi Itu Kita Libatkan Diri Untuk Bagaimana Diskusi Hambar Referensi Referensi Lali Mana Sampai Kita Tepat Kira Tapi Selama Ini Saya Lihat Gerung Pasti Di Kampus Kuliah Pulang Tidur Duduk Main Main HP Sudah Itu Yang Terjadi Kami Teman-teman Aktif Ada Berapa Orang Saja Yang Selalu Tambang Komunikasi Komunikasi Nah Itu Yang Siapu Siapu Karakter Itu Sudah Pokoknya AA Tidak Lewat Dari Mudah Terpengaruh Tidak Ya Terpengaruh Itu Yang Saya Bila Bahwa Itu Lihat Apa Apa Kepentingan Dia Nah Sekarang Ini Kepentingan Pilkada Kebeti 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 Para Aktifis Laku Kepentingan Pilkada Aktifis Mereka Laku Tapi Setelah Pilkada Mereka Tidak Laku Lakunya Dalam Contoh Apa Dipanggung Untuk Kias Sebagai Mungkin Corong Tapi Setelah Sudah Tidak Makanya Kita Sudah Pelajari Yang Begitu Jadi Ruang Kita Ambil Diri Sudah Itu Kepentingan Kalian Jalan Sesuai Kepentingan Kalian Tapi Kalau Kita Lihat Salah Salah Jadi Itu Yang Jadi Namanya Kalau Kita Advokasi Kasus Ini Advokasi Jadi Selama Saya Urus Kasus Ini Kasus Korupsi Itu Saya Pakai Uang Sendiri Waktu Saya Masih Kerja Di Freeport Saya Pakai Dan Sendiri Saya Pakai Sendiri Dan Waktu Terbang Ikut Taefas Garuda Kan Freeport Kan Dikasih Tiket Gratis Dia Punya Hak Untuk Dapat Tiket Jadi Satu Tahun Itu Tiga Kali Perjalanan Itu Ya 6 Pulang Pergi Jakarta Timiga Baru Ke Jayapura Saya Hanya Pakai Urus Korupsi Saja Pakai Tiket Itu Dengan Biaya Sendiri Kalau Teman-teman Dora Mau Demo Ya Saya Suma Sedikit Sedikit Demo Mungkin Suma Valio Topical Terus Untuk Membiayai Pergerakan Kaka Selama Ini Minta Maaf Pergerakan Pergerakan Kan Upaya Dalam Melakukan Jadi Waktu Saya Putus Itu Dari 2020 Waktu Putus Kontak Kerja Itu Selesa Jadi 2020 Saya Pakai Duit Sendiri Itu Pakai Urus Pergerakan Saya Fotokopi Kasus Terus Pergi Bawa Kejajah Lalu Berangkat Kejaya Jakarta Kejaya Pura Saya Pak Siap Modal Sediri Data Data Yang Biasa Kakak Sajikan Meski Tidak Secara Transparan Dibuka Ke Public Tapi Saya Yakin Kakak Beserta Tim Biasanya Sebelum Bergerak Ini Kan Punya Data Bagaimana Cara Memperoleh Data Data Itu Karena Teknik Teknik Investigasi Kita Aktivis Ini Ada Teorinya Teknik Teknik Investigasi Investigasi Awal Investigasi Lapangan Dan Juga Kalau Kita Mau Investigasi Sesuatu Kita Tidak Setelah Orang Dan Kita Punya Investigasi Kita Bisa Kisah Kita Bisa Kasih Bentur Orang Kalau Sudah Mereka Sudah Bentur Dalam Kita Masuk Bawa Datanya Bisa Jadi Apa Yang Kita Persangkakan Kepada Orang Tanpa Bukti Dan Data Ini Itu Pencemaran Amba Baik Itu Itu Kan Apa Namanya Dugaan Kita Men Duga Ada Indikasi Kita Tidak Menudu Yang Tersangkut Tersebut Kita Men Duga Bahwa Ini Ada Terindikasi Kejahatan Di Sana Kalau Tidak Bukti Kalau Tidak Terbukti Pelapor Ini Diatur Dalam Undang Undang Seperti Peraturan Pemerintah 43 2018 Terus Undang Undang 3199 Pasal 41 Masyarakat Berat Untuk Mencari Memperole Menemukan Apabila Ada Tidak Menapur Menemukan Menegak Kukum Kejaksana Ke Polis Sama KPK Undang Undang Bila Itu Yang Meminta Untuk Masyarakat Melakukan Kalau Ada Dugaan Jadi Kalau Ada Yang Bila itu Pencem Ada Nama Baik Ini Undang Undang Yang Bila Kalau Ada Dugaan Jadi Hak Pelapor Itu Ada Dalam Undang Yang Penting Ada Data Jadi Itu Kan Dugaan Dia Melaporkan Dia Nanti Penyidik Yang Nanti Saya Didiki Berasakan Aduan Masyarakat Kalau Memang Terbukti Kalau Tidak Terbukti Pasti Ada Koordinasi Lagi Harus Ada Cari Data Yang Ada Dokumen Dokumen Bukti Bukti Awal Bukti Awal Yang Sudah Menjerumus Untuk Bisa Penyidik Melakukan Penyidik Tidak Luar biasa Closing statement Kakak Mungkin Ada Pesan-pesan Kepada Penggiat Anti Korupsi Dimanapun Itu Berada Sama Teman-teman Muda Mungkin Seperti Kami Ini Dan Generasi Generasi Yang Nantinya Akan Meneruskan Torang Punya Perjuangan Ini Untuk Tetap Menyatukan Barisan Dalam Memupayakan Pemberantasan Korupsi Negara ini Terutama Terkhusus Lebih khusus Di Papua Bahkan Di Kabupaten Biak Lumpur Apa Saya kira Saya belum Pemakaran Wilayah Papua Masih Papuai Masih Profesi Papua Itu Sulit Sekali Untuk Para Koruptor Ini Kan Ditangkap Bukan Terpisah Dua Provinsi Lagi Manukwari Justru Tambah Subur Apalagi Tiga Yang Sekarang Bagaimana Kita Caranya Nangkapnya Bagaimana Caranya Bagaimana Untuk Kita Setia Justru Makin Lama Itu Membuka Ruang Untuk Para Pengguna Anggaran Yang Salah Gunakan Kebenangannya Anggaran Yang Tersalurkan Baik Ke Masyarakat Di Kampung Kampung Malah Disalah Gunakan Apalagi Pejabat Yang Sekarang Ini Moral Dan Mentalnya Tidak Selesai Tetap Terbawa Terus Dengan Ruang Yang Ada Tetap Saja Perupsi Subur Apalagi Dengan Karakter Mental Aparat Penyak Hukum Di Papua Yang Modelnya Seperti Begini Yang Selalu Manfaatkan Laporan Masyarakat Sebagai Proyek Kalau Karakternya Begini Justru Tambah Subur Lagi Kalau Sudah Tambah Subur Sama Saja Jadi Kalau Hanya Sedikit Orang Yang Menyuarakan Tentang Anti Korupsi Di Papua Itu Memang Belum Cukup Maka Undang Undang Ini Sudah Jelas Masyarakat Berperan Penting Untuk Melakukan Pencegahan Dan Perperatan Korupsi Itu Perintah Undang Undang Jadi Mahasiswa Generasi Anam Muda Muda Mudi Masyarakat Yang Ada Harus Turut Certa Untuk Melakukan Itu Kalau Tidak Turut Certa Kita Yang Korban Sendiri Kalau Hanya Satu Dua Orang Saja Tidak Bisa Apalagi Dengan Gaya APH Kita Seperti Saat Saat Begini Memang Susah Jadi Itu Kedepan Ini Harus Bagaimana Untuk Memper Kecil Ruang Supaya Tidak Boleh Ada Bandit Bandit Tikus Itu Masuk Maka Kita Harus Banyak LSM Harus Banyak Aktifis Antikorupsi Harus Banyak Pendidikan Antikorupsi Di Kampus Kampus Juga Harus Banyak SMA Juga Harus Buka Ruang Itu SMP Supaya Untuk Memperosebi Sosialisasi Ke Masyarakat Juga Harus Banyak Memberikan Pemahaman Ke Masyarakat Supaya Kita Menutup Celah Jangan Sampai Ada Ruang Jadi Itu Saya Punya Pesan Supaya Kedepan Itu Harus Jadi Kalau Untuk Kedepan Ini Ini kan Musim Pilkada Jadi Pasti Kita Sebagai Aktifis Antikorupsi Kita Tidak Masuk Ke sana Bisa Dipastikan Tidak Masuk Ke ruang Itu Tidak Masuk Ke ruang Ke sana Karena Kami Tidak Mau Kami Jadi Masuk Sebagai Apa Sebagai Pemain Atau Mungkin Di sana Untuk Dukung Kalau pemain Sebagai Atom Ya Nanti kita Lihat Kondisi Yang Terjadi Sebelum Sebelum ini Tahun-tahun lalu Kami Kan Jadi Korban Juga Jadi Itu Pasti Kita Tidak Masuk Ke Rana Situ Silahkan Bertanding Sesuai Dengan Visimisi Ya Sesuai Dengan Visimisi Yang Ada Silahkan Saja Jadi Saya Punya Perjalanan Hidup Itu Dan Waktu Saya Kembali Ke Bia Saya Juga Jalongkan Diri JDPR Tapi Di Dapet 3 Tahun Lalu Tahun 2018 Tapi Saya Tidak Dapat Saya Maju Dapet 3 Tapi Saya Tidak Dapat Tapi Itu Tidak Mengulangi Saya Semangat Untuk Melakukan Perlawanan Korupsi Kita Jalan Next Akan Masuk Saya Tetap Maju Lagi Saya Tetap Maju Kalau Ke Hidupan Terpilih Karena Apa Saya Lihat Bahwa Ini memang Ada orang-orang aktif Yang ada DPR Harus Harus Yang saya Bila Kembali Ke mental Dan Moral Maka Saya Mental Sudah Siap Saya Harus Ke VPR Mudah Mudahan Tuhan Kasih Moga Saya Harus Kembali Bukan Kembali Saya Harus Ke Maju Untuk Ya Kalau Saya Terpilih Ya Syukur Sama Gak Itu Kembali Ke Pribadi Oke Itu Tadi Jawa Semoga Menginspirasi Sini Cerita PEMBICIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP Terima kasih.